Hilary Brigita Lasut dari Partai Nasdem menjadi anggota DPR termuda periode 2019-2024. Ya meski baru berusia 23 tahun, Hilary memiliki keinginan kuat untuk membenahi sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu ia ingin ditempatkan di Komisi Hukum DPR RI. 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 2019-2024 telah ditetapkan. Sebagian adalah muka lama sang legislator. Tapi banyak pula muka baru dan berusia muda. Salah satunya adalah Hilary Brigita Lasut, anggota legislatif termuda. Legislator dari Partai Nasdem ini berhasil melangkah kesenayan setelah merauk 70.345 suara pemilih. Perempuan berusia 23 tahun ini adalah putri dari Eli Engelbert Lasut, Bupati Kepalauan Talau terpilih periode 2019-2024. Dan sang ibu, Teli Cangkulung, yang merupakan mantan Bupati Minahasa Tenggara periode 2008-2013. Darah politikus tampaknya mengalir dalam diri Hilary. Tak aneh, sejak bangku kuliah ia sudah bermimpi menjadi wakil rakyat. Jujur, ya mungkin ini masih rahasia aku aja kemarin. Awalnya sebenarnya mamaku yang akan mencahankan diri. Yang akan diberikan nomor oleh Partai Nasdem adalah mama. Karena mama sudah lebih dulu kan berpolitik. Tapi karena sejak 2017 aku sudah foto-foto di gedung MPR, DPR. Dari 2016 tiap kali ke gedung depan, gedung pura-pura itu, foto lah terus bikin caption di Instagram bilangnya mimpi gitu. Suatu saat gitu pengen bermimpi jadi Ambrota Dewan gitu kan. Aku akhirnya ya bargaining sama mama. Aku aja dong, please, please, please. Nanti aku yang bakal berjuang mati-matian. Aku bakal berusaha biar masyarakat Sosial Utara nih gak kecewa. Aku bakal jadi kebanggaan. Aku berjanji lah gak bakal kecewa mama dan papa dan lain sebagainya. Akhirnya mamaku ngalah. Walaupun mereka dengan berat hati harus menyerahkan anak perempuan mereka buat terjun di dunia politik yang cenderung kata orang berbahaya. Tapi akhirnya mereka merelakan aku. Walaupun awalnya sebenarnya restu itu susah banget misalnya. Ada dorongan lain yang membuatnya terlecut menjadi politikus. Kasus hukum yang menjerat ayah tercinta membuat Hillary ingin mengubah wajah hukum di Indonesia. Ia berniat duduk di Komisi Hukum DPR RI. Papa aku pernah kena masalah hukum. Dan waktu itu memang papa cuma minta satu ke Hillary. Hillary tolong kamu pelajari hukum dengan baik. Karena sampai hari ini papa selalu berusaha meyakinkan Hillary bahwa papa itu tidak bersalah. Dan saya di dalam kesempatan itu selalu juga mengingat bahwa papa ingin dari pelajaran yang aku dapatkan papa ingin aku membuat perubahan karena supaya juga tidak lagi membiarkan banyak orang seperti papa gitu kan harus menghadapi masalah hukum tapi dia merasa dia tidak melakukan kesalahan gitu. Sehingga ketika aku mempelajari hukum itu dari hal yang paling kecil sampai sekarang aku sudah S1, S2, S3 itu semuanya mengambil tindak pidana korupsi, administrasi negara. Aku melihat bahwa sebenarnya perubahan ini harus dilakukan dan harus dimulai dari dalam sistem. Sehingga ketika aku melihat Dewan ini memiliki potensi untuk bisa lebih diperbaiki ke depannya aku ingin menjadi bagian di dalamnya dan aku ingin terlibat itu. Sebenarnya, apa yang akan dilakukan Hillary di Dewan Perwakilan Rakyat? Misalnya ada di Komisi 3 dan sebenarnya gejolak yang terjadi barusan ini mengenai RUKUHP dan RUKUHPK dan maksudnya undang-undang KPK yang sudah disahkan ya itu benar-benar menjadi semangat aku. Pak Jokowi memberikan kesempatan buat anggota DPR untuk membahas atau mungkin memikirkan lagi lah soal RUKUHP ini yang akan dilanjutkan oleh anggota DPR di periode selanjutnya dan akan ada aku di situ. Aku berharap yang seperti ini. Sehingga salah satu yang aku harapkan adalah aku bisa membuat regulasi-regulasi yang tentunya boleh menciptakan perubahan dan warna baru di pendagakan hukum di Indonesia. Terutama di Komisi 3 khususnya mengenai penuh pidana korupsi, kriminalisasi dan juga mengenai hal-hal yang sebenarnya krusial gitu. Di Indonesia sepertinya masih jarang sekali ada perlindungan hukum terhadap masyarakat untuk melawan cybercrime, identitas, ilengah fintech yang sebenarnya itu harus mulai dicikirkan oleh para anggota-anggota DPR ya. Tanggal 1 Oktober, Hillary memimpin sidang untuk melantik anggota DPR periode 2019-2024. Sebagai anggota termuda, ia akan memimpin sidang bersama Abdul Wahab Dali Munte, anggota DPR tertua yang berusia 80 tahun dari Partai Demokrat. Hillary mengaku sudah mempersiapkan diri. Jadi memang setelah aku membaca aturan-aturannya, memang aku sepertinya harus lebih mempersiapkan diri karena menurut catat-catat dari tahun 2014 itu, yang akan memimpin sidang sementara, itu adalah pemimpinan sidang sementara, yang tertua dan yang termuda. Kebetulan aku yang termuda dan yang tertua adalah Pak Abdul Wahab dari Partai Demokrat. Dan kita sepertinya nanti akan dikumpulkan di sana untuk mempersiapkan itu. Tapi sebelumnya tentunya aku sudah berusaha untuk juga membaca-baca dan mempelajari lah hal-hal yang harus diketahui dari tata tertib dan prosedur sidang perdana nanti, apa yang harus aku lakukan, bagaimana aku harus bertindak, dan sampai nanti kalau aku hilang misalnya kayak cepopong periode lalu kan. Jadi aku pengen siap banget aja. Dan semua itu aku lakukan dengan research, rapat, berulang-ulang. Dan aku harap itu semua bisa cukup lah untuk bisa memberikan good performance buat masyarakat. Ia mengaku akan menjadi wakil rakyat yang dapat dipercaya. Hilary berjanji membuktikan keberadaannya di Senayan dan impiannya menjadi legislator bukan hal yang sia-sia. Dari Jakarta, Paramita Dwi, Agung Setia, TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!